Intro Ya masih di People and Inspiration, Pemirsa Kalau tadi kita berdiri, sekarang kita duduk ya Jadi santai Waktu itu, ya dua negara nih kan Udah dijelajahi menimba ilmu Ya kan, Tokyo dan juga di Melbourne Waktu itu Dan juga saya dengar sempat kerja Waktu itu Sempat-sempat, apa ya Ya cari uang lah di negeri orang Ya disana, ya Tapi sifatnya bukan yang profesional ya Tapi lebih ke part time lah Dari Jepang juga tuh nyuci piring Apa namanya Kadang-kadang kalau misalnya chefnya lagi capek Bantuin masak Terus jadi bartender, belajar-belajar dia jadi musik Restoran Indonesia Di Jepang tuh Bosnya orang Jepang, tapi dia dulu lama di Bandung Jadi dia memang udah cinta banget sama Indonesia Punya restoran Jepang, nah kerja disitu Kalau di Australia tuh kerjanya ngangkat-ngangkat barang dari Apa namanya, kontainer rotan tuh dari Indonesia Dateng ke Melbourne, angkatin ke gudangnya Ya pokoknya kerja-kerja yang inilah Yang kasar gitu lah Tapi Anda sendiri kenapa gak mau kerja disana aja? Kenapa memilih untuk balik ke Indonesia? Pertama Mencari kerja itu gak segampang yang dia Yang orang-orang pikir ya Kalau di luar negeri Opportunity di Indonesia Di apa namanya, ibu negara kita ini lebih banyak Buat kita sendiri Tapi kalau untuk saya ada satu lagi misi yang Apa namanya Tertulis di divisi saya ya Nah, apa tuh? Saya mau give back to the country Gitu Jadi artinya Apa yang kita bisa bangun dari Indonesia Yang bisa memberikan benefit kembali ke negara ini gitu Memuarnya dari situ Kenapa dari awal saya gak ragu untuk balik ke Indonesia Ya karena itu salah satunya Kedengerannya klicie sama idealis Cuman Saya percaya banget akan itu Gitu Nah, saya juga baca di beberapa artikel Bahwa Anda seolah-olah punya Camping gitu Untuk kawan-kawan yang ada di luar negeri Gitu untuk Ayo, balik ke Indonesia Kecintaan seperti apa? Yang membuat Anda itu Kepengen banget untuk balik membangun Indonesia Seperti apa? Kalau saya jawab Kalau bukan kita siapa lagi Udah bosan ya denger Nah, yang lain Yang lain Yang lain Oke Kenyataannya orang-orang talenta dari Indonesia Itu keserap sama luar negeri Karena memang mereka memberikan benefit yang jauh lebih baik Tapi di saat yang bersamaan tuh Ada yang namanya Brain drain Di Indonesia Artinya orang-orang yang dengan kapasitas otak yang baik Itu malah gak pulang ke Indonesia untuk membangun negaranya sendiri Itu kan sayang Sayang banget Nah, kalau the best people of Indonesia itu Tidak ada di rumahnya sendiri untuk membangun rumahnya sendiri Ya Apa namanya Ya kayak sayang aja ngebangun negara orang lain malahan Gitu Jadi Waktu itu tuh adalah ajakan para diaspora ini untuk Setelah menambah ilmu di luar Untuk kembali ke Indonesia Dan Berkecimpung di bidangnya masing-masing Dan menjadi the best in it Supaya Apa namanya Bidangnya masing-masing itu makin maju Itu kan give back to the country Ini sebenarnya kembali lagi ke visi saya yang tadi saya jelaskan di awal Gitu Balik lagi kita ngomong soal batik sekarang Oke Nah, kalau untuk batiknya sendiri Itu seperti apa sih Metode pemasarannya Kayak gimana Apakah Online Online sama offline kan udah biasa ya Atau mungkin ada strategi-strategi lain Seperti apa? Yang kita lakukan selama ini Kita jualan online lewat website Satu Dan kita juga punya flagship store kan ya Di mall Di Pondokina Mall 2 sekarang Jadi kita bermain di both online sama offline Tapi ada ketiga Revenue stream kita Dimana itu berbau B2B Jadi kita juga Bikin Apa namanya Seragam untuk Instansi pemerintah Private sector Organisasi-organisasi Dan apa namanya Bisnis-bisnis yang Kayak di bandara itu kan ada lounge Kayak gitu-gitu Kita hotel Hospitality maksud saya Hospitality Itu udah kita mulai rambah Supaya Negarawan dan Garuda by Negarawan ini Menjadi official Pakaiannya mereka Negarawan as a brand itu memang Kenapa kita namakan negarawan? Karena menurut kami Semua orang yang ada di Indonesia Yang berprestasi dalam bidangnya Patut disebut dengan sebutan negarawan muda Karena mereka telah berkontribusi sedikit banyak Untuk menaikkan bidangnya dia itu Apa yang dilakukan Nah akhirnya memang Visi kami itu juga Misi kami adalah Mengangkat sosok-sosok yang memang Bertalenta di bidang apapun Tidak tertutup Jadi kita pernah angkat Iga Masardi dari musik Karena memang dia lagi naik daun Dan kita pernah mengangkat beberapa politisi Yang progresif Yang menurut kita Apa namanya Melakukan sebuah perubahan lah ya Walaupun masih sedikit Tapi perlu di Perlu di support gitu Olahragawan Seperti Ali Adrian Pembalap superbike dari Indonesia Pemain bola Artur Irawan Yang pernah merumput di Spanyol Dan Belgia Jadi kita carilah sosok-sosok yang Sedikit belum Sebum itu Cuman sudah menuju situ Untuk kita angkat profilnya Dan kita support Dengan gerakan kita Nah kalau untuk Bahannya Bahannya diambil dari mana Langsung ke Pengrajinnya Atau saya dengar kan ini Dari seluruh Indonesia juga ada nih Mudah di batik atau tenunya Dari seluruh Indonesia Di Apa disiapin Seperti apa Seluruh Indonesia betul Walaupun untuk beberapa daerah Masih upaya ya Karena tujuan kita itu Mengangkat lah Daerah-daerah Di Indonesia itu Yang memiliki Kerajinan Apa kain Karena sebenarnya Di setiap daerah di Indonesia Sebenarnya punya Cuman pertanyaan adalah Mereka tuh terekspos atau tidak Yang paling terekspos kan Jawa Gitu ya Tentunya kita ambillah Dari yang Sudah terkenal Cuman kita Kalau Kayak tenun gitu Kita ambil dari luar Jawa Contohnya kayak Dari Papua Kita pernah ambil Itu mereka punya batik Dengan style mereka sendiri Bentuknya beda sama batik Jawa Mereka lebih kotak-kotak Kayak Desain-desain Aztek Inka Gitu ya Kita coba Bawa itu Ke market kita Tapi kita juga Review Apakah Desain Dari Daerah-daerah Tentu tersebut Itu cocok Sama market kita Kalau misalnya Market kita bilang Gak suka Ya mau gak mau Kita harus cut Kita juga bermain Dengan realita bisnis kan Daripada ada Stok menumpuk Yang tidak bisa dijual Mendingan kita Buy data Baca yang mana yang laku Yang mana yang tidak Ya Bumirsa Semakin seru Pembicaraan kita Nah sesaat lagi Kami akan kembali Di segmen terakhir Untuk itu Jangan kemana-mana Tetaplah di People and India Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton